Pro kecil ini yang kreditnya dibawa 500 juta, ini setara dengan KUR. Mereka mendapatkan fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 6% dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3%. Pemerintah akan bantu bunga kredit selama 6 bulan. Pemerintah sedang menyelesaikan peraturan pemerintah PP yang mengatur tentang keringanan bagi nasabah kredit. PP tersebut disebut akan mencakup di tidur dengan pinjaman setara kredit usaha rakyat KUR yakni maksimal 500 juta, kredit usaha menengah dengan pinjaman 500 juta sampai 10 miliar, dan kredit mikro kecil dengan pinjaman di bawah 10 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, PP tersebut ditargetkan bisa rampung pekan ini dan diibitui dengan penerbitan peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunan. Artinya, kebijakan tentang keringanan bagi nasabah kredit ini bisa berlaku per pekan depan. Sri menyampaikan, keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama 6 bulan ini mengacu pada peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Dalam pasal 11, aturan tersebut disebutkan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Kelompok pertama yang mendapat keringanan adalah yang kredit UMKM setara KUR baik melalui BPR, perbankan, atau perusahaan pembiayaan dengan nilai di bawah 500 juta. Pemerintah mencatat, BPR menyalurkan kredit kepada 1,62 juta debitur, perbankan 20 juta debitur, dan perusahaan pembiayaan penyaluran pinjaman kepada 6,76 juta debitur. Kredit oleh perusahaan pembiayaan termasuk pinjaman bagi masyarakat yang menjijil sepeda motor. Itu jumlahnya sekitar 28,3 juta nasabah. Mereka dapat fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan pemerintah sebesar 6 persen, dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3 persen. Ujar Sri Usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Sasaran keringanan yang kedua, nasabah usaha menengah dengan besaran pinjaman diantaranya 500 juta sampai 10 miliar. Bagi kelompok ini, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 3 persen selama 3 bulan pertama, dan subsidi bunga 2 persen pada 3 bulan terakhir. Bank-bank bisa memberikan restrukturisasi dengan penundaan pokok selama 6 bulan, dan kemudian para debitur bisa mendapat subsidi bunga dari pemerintah Jelasri. Sasaran berikutnya, debitur usaha kecil dengan pinjaman di bawah 10 juta. Keringanan kredit diberikan kepada pinjaman Ultramariko sebesar Mekar dengan 6,08 juta debitur, UMI dengan 1 juta debitur, dan Pegadean dengan 10,6 juta debitur. Mereka ini akan dapatkan juga bantuan subsidi bunga pemerintah untuk UMI, Mekar, dan Pegadean mendapatkan pembayaran bunga pemerintah selama 6 bulan sebesar 6 persen Jelasri. Pemerintah mencatat total penundaan pokok kredit untuk nasabah pur, UMI, Mekar, dan Pegadean sebesar Rp105 triliun, sedangkan penundaan angsuran untuk BPR perbankan dan perusahaan pembayaran mencapai Rp165,48 triliun. Artinya, bakal penundaan angsuran keseluruhan mencapai sekitar Rp271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama 6 bulan. Pemerintah lanjutri akan meminta pihak bank untuk membuat proposal pengajuan keringanan kepada debitur. Debitur yang berat mendapat keringanan diantaranya adalah debitur yang terdampak COVID-19, memiliki rekam jejak yang baik termasuk pelancaran pembayaran rindik yang baik, dan harus memiliki NPWP dan rekam jejak pembayaran pajak yang baik. Mereka juga tak masuk daftar hitam OJK. Pengbank ini dengan proposal tersebut yang berverifikasi BPKP, kami kemudian bisa memberikan subsidi bunga, kata Sri. Terima kasih telah menonton!